selamat menikmati selamat menikmati 7..2.. kemudian ketemu sama Mbak Elika apaan ini? waktu saya lagi memproses single pertama di Desember ketemunya sih di bulan November ketemunya dimana? saya dikenalkan sama pencipta lagu dari single pertama jadi single pertama itu Mas Arya Skandar single pertama Mas Romy bida dari guru iya beliau pencipta lagu sekaligus calendernya di musik tapi kan saya masih awam waktu itu di industri musik saya belum tahu untuk recording itu seperti apa jadi saya butuh vokal director direferensikan kamu sama KM jadi cinta lama beresmi kembali ya waaah kita langsung klik apa di mana? butuh proses kayaknya sudah ditemui singgung sekali kemudian hari ketemu? ketemu di Jakarta berarti Mas Romy? saya ke Jakarta dari Batang saya terbang ke Jakarta dikenalkan sama KM Mbak Arya gimana? ketemu pertama kali sama Mas Romy? langsung klik juga atau masih mikir-mikir? jujur awalnya awalnya sih gak tahu ya karena proses pertemuan sama Romy itu saat saya lagi mendirect proses recordingnya artis yang saya produsernya juga namanya Julia Bios jadi aku lagi mendirect proses recordingnya dia tiba-tiba datanglah makhluk ini nah saat itu saat itu berkenalan ya tapi sebelumnya belum tahu berikutnya berikutnya dari pihak manajemennya aku dari manager menjelaskan begini yang saat itu kebetulan di single pertamanya Romy pengen banget proses recordingnya didirect nah itu sebenernya ada beberapa list di sejarah jadi di luar Mas Romy ada penyairan ya? bukan, di luar Romy ada oh, di daerah Pocall dari vocal director jadi di daerah Pocall director jadi di daerah Pocall director karena saya sudah melihat listnya susah ya kan? udah ini aja harus jadi kebetulan juga yang 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 terlanjutan yang 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 terlanjutan 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 yang 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 sekarang Terima kasih.